Dan aman untuk kedaraan ya? Aman sekali, itu korpuner operasional kami itu 10 tahun menggunakan petasol Oke, sorry, sorry, sorry Kalau untuk awal proses, kita dari yang paling belakang Oh, mulai dari belakang? Iya Ini prosesnya sangat simpel sih Seperti kebanyakan mesin pirolisis kan banyak ya Banyak akan tetapkan kita memang punya beberapa hal yang bisa kita tonjolkan Kalau prosesnya sama, disini sortir, disortir dulu Antara yang minimal memisahkan yang kotor dengan yang Semua plastik? Semua jenis sama plastik masuk Tetapi memang sedikit kita menghindari untuk yang mengandung PVC Yang mengandung mica Terus yang mengandung aluminium foil Kalau aluminium foil kan nggak bisa menjadi Oke Itu kan pasti menyisakan residu Kalau untuk yang mengandung mica biasanya di mata itu Pada saat proses pembakarannya itu sedih Kurang bagus Ini sampah dari mana aja? Sampah dari warga sekitar Dari warga sekitar kita Ada yang mengkoordinasi PRRT di wilayah desa sini saja Ini masih desa ya? Desa, sepertinya masih desa Sepertinya masih desa Sebelum ada ini Kemana sama? Nah itu sebelumnya kalau setahu saya Di khususnya di wilayah desa Kasilip Sampah itu dikelola masing-masing Masing-masing orang Berarti nggak ada TPS desa gitu ya? Setahu saya belum ada Nah akhirnya waktu itu Pak Budi selaku kelopor dulu Mendirikan bank sampah Awalnya menampung sampah apa saja Karena ketika sampah itu menjadi gunung Banyak Itu bingung Soalnya pada saat Dijual pun Milih ekonomisnya itu Tidak berbanding terbalik dengan Energi yang dikeluarkan Akhirnya melakukan beberapa inovasi Inovasi-inovasi Akhirnya di tahun 2018-2019 Nantar tahun itu Muncullah Mesin pirolisis Generasi pertama Generasi pertama Terus melakukan inovasi-inovasi Akhirnya sampai hari ini Kita menggunakan Mesin pirolisis Generasi kelima Paspol generasi kelima Buatan sendiri Buatan sendiri Masin inovasi Oke Nah jelasin Habis-habis penyortiran Terus kemana lagi Masin penyortiran Kita masuk pembangan Ditumbang Untuk memastikan Bahwa memang Hasil pembangan Setian itu akan menghasilkan Setian Kota 50 Keluar 50 Kita tahu Kondisi plastiknya Sangat Gisih Gisih dan kering Itu Misalkan 50 Minyak 30 Residunya Katakanan 5 Airnya Setian Terus ada proses penyaringan Lagi Habis ditimbang Terus ini Mesin apa ini Kalau ini Mesin ini Katalis Memanya Masin tepung Untuk Membuat Katalis Menjidinya Dari tanah Yang sudah Dari tanah Untuk Proses Treatment Ini Nanti Proses Setelah Keluar Dari Mesin Tirolis Ini Namanya Mesin Tirolis Oh Ini Modifikasi Dima Kali Kapasitas Berapa Bahan Bakarnya Masih Ini Ya Kayu Bakar Kalau Dari Sampai Belum Jadi Nanti Bentuk Setelah Keluar Dari Sini Bentuknya Sudah Langsung Keluar Sini Bensin Balar Ini Bensin Oke Itu Bede lagi Ini Ini Proses Di Dalam Tabung Ini Proses Apa Pembak Pemanasan Ini Tunggu Tapi Itu Tidak Bersebutan Langsung Dengan Plastik Proses Pembakan Proses Destilasi Jadinya Kayak Pengiringan Terus Ini Bentuk Saringan Saringannya Ya Masih Ini Masih Kayu Ya Kalau Menggunakan Kata Kalah Menggunakan LBG Misalnya Itu Secara Ekonomis Nggak 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 Ada Berapa Orang Yang Terlibat Terlibat Di sini Kalau Untuk Operator Satelit Satelan Untuk Sortir Sortir Itu Kita Selain Untuk Pekerjaan Umum Pekerjaan Lainnya Bisa Apa Namanya Untuk Pahan Baku Mempersatkan Perbaikan Area Kerja Yang Rusak Ada Bagian Umum Ada Bagian Portir Ada Bagian Mesin Ada Bagian Istri Ini Proses Pemurnian 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 Dan Menggunakan Katalis Yang Diproduksi Mesin Inilah Peta Sol Yang Memang Tidak Di Performa Sama Di Komposisi Sama Lemigas Dan Sabor Hai Udah sesuai dengan apa namanya yang sudah dibakukan oleh pemerintah Hai hingga layak pakai untuk menjara keunggulan dari petasolnya rumah Hai dibandingkan dengan dibandingkan misalkan solar biasa kalau dibandingkan dengan solar biasa untuk yang istri Hai itu kan Pertamina ya kita mau dari segi harga terus misalkan yang lain-lain berbeda untuk jangka kata-kata mobil itu para pertanian untuk alat pertanian itu kita kan memang belum dimasarkan secara umum karena kita terkendala regulasi Oke jadi kita hanya untuk komunitas kita saja Hai enggak kita kita sedang ya dengan adanya rekan-rekan wartawan ke sini itu bisa membantu kami supaya regulasi itu terwujud kalau kesulitan yang kendala yang dihadapi sejauh ini apa mes kalau misalkan bahan baku minum misalkan ini masih musim hujan misalkan bahan bakunya bahan bakarnya ke atau jumlah sampahnya kurang kah atau atau apa itu kalau bahwa kita nggak mengalami teman-teman masalah yang ditimbulkan karena bukan itu tampaknya kotor kirolisis itu pada akhirnya itu tinggi ini dari apa namanya teman dari TV TV terus jadi ini MNC ngobrol-ngobrol sambil ngambil gambar apa-apa ambil-ambil gambar ambil prosesnya karena kinko sampai jam 4 nanti wawancara belakangan nggak papa ngobrol-ngobrol ambil-ambil gambar dulu oke ini proses-prosesnya berarti dari virulisis di bawah kesini terus bentuk pengolahannya penyaringan atau dicampur ada apa gitu atau gimana proses kemurnianya kita menggunakan katalis itu kita ada SOP-nya Oh ya itu selama 14 menit kemudian dihentapkan Hai kubisaring baru bisa digunakan oke 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 dan aman untuk kedaraan ya aman sekali itu korpuner operasional kami itu 10 tahun menggunakan petasol 10 tahun 10 tahun dari 2014 dan langganan-langganan kami juga anggota komunitas kita yang menggunakan itu juga nggak ada kendala ini semoga sih setelahnya tidak ada telupan nah proses aku penyaringan proses apa Open bisa dibilang Open ya penyaringan destilasinya itu berapa lama itu untuk kapasitas yang 100 kilo kalau bakang bakunya bagus itu kan beli lagi ke pantau kalau bahan bakunya bos itu antara 7-9 jam 7-9 jam kalau bantau nyebab Hai kalau suatu dan seperti ini bahasa kotor maksimal berat ini produksi yang malam atau masih yang dulu yang panjang cuman kalau kita kayak kondisi sekarang sampai kondisi yang bisa sampai ke depan Oke dan ini sepertinya kalau dari masuk kasilips ini udah nggak ada sampah lagi Alhamdulillah kalau untuk daerah semampir dan semampir kasilips itu sudah dikoordinir per RT awalnya kita dari pengalaman lapangan itu kita memilih sampah dari perorangan akan tetapi karena tanda kutip komersil akhirnya kan ada yang nambahin pakai apa lapang-apa supaya berat belajar dari titolnya dikoordinasi pengapul ya satu RT kita ada yang ada yang mengkoordinatikan nanti petugas kami yang ambil ke sana per RT dan untuk hasil penjualan itu biasanya dijadikan sebagai ksrt oke ksrt dan dibagikan nanti pas kebaran yang ini terjadi mas bank sampah kan sebenarnya dimana-mana sering terdengar sering terdengar walaupun terus kebanyakan itu enggak lama ya habis itu dulu tadinya ada bank sampah dulu tadinya ada bank sampah ini bisa sampai sekarang bertahan tipsnya apa kuncinya apa di manajemennya gimana kalau dari 2014 kita mengalami pasang surut itu luar biasa bahkan ada beberapa rekan kita yang memang mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus katanya ya mereka ada beberapa yang berdua akan tetapi sebagai inovator Pak Budi tidak putus asa bagaimana caranya supaya sampah ini bisa mengakhirkan nilai ekonomi yang lebih sehingga bisa memberikan pemasukan untuk minimal untuk bisa menghidupi anak atau keluarga dari rekan-rekan penggiat sampah yang mau membantu kami disini akhirnya maka dari proses perjalanan itu ketemulah tirolisis dari generasi satu sampai dengan generasi lima yang hasilnya bisa menjadi nilai ekonomis yang sangat lumayan ini untuk SOP SOP udah kayak misalnya itu udah ada apar ada seragam-seragam itu SOP SOP operasional mesin kita juga ada soalnya kalau itu tidak disetandarkan terbanyakan orang itu biar akan kita paling tidak kalau kita menyampaikan secara bisa tentang standar operasional kalau begini untuk ditambah ditempelkan di permesin paling tidak sebagai pengingat untuk mengingatkan terus takutnya mereka lagi agak punya masalah keluarga punya upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang nah kalau dari desa-desa lain atau yang diketamatan lain ada yang belajar kesini makanya mengambil apa pengen mengaplikasikan ini di tempat mereka itu kunjungan kita juga punya mitra kurang lebih 48 desa sepulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang oke artinya mereka disini menerima kalau misalkan ada yang pengen belajar terus mengaplikasikan ini gitu ya biasanya kalau yang kunjungan-kunjungan itu yang pertama kunjungan dari sekolah dari bundes-bundes ini pada pertumbuhan maka jenis itu dibanding mahasiswa-mahasiswa juga ada oke karena memang permasalahan sampah itu bukan permasalahan satu dua orang satu dua tiga tapi permasalahan sangat komplek sekali bahkan menurut pengalaman kami disini sampah itu bisa jadi ajang ribut para warga tetangga contoh warga punya tanah yang tidak dipakai orang beranggapan anda dipakai ini sampai dibakar pun asapnya jadi masalah juga karena tidak melalui cara pembakaran yang kapasitas produksi sejauh ini dalam satu minggu atau satu bulan itu sampai berapa kental atau berapa ton kalau perhari 200 kilo dari 200 sampai dengan 250 antara kisaran kantai ini pas lagi udah malu semua yang ada yang proses masukin lagi ya untuk SOP kita itu maksimal jam 12 jadi kalau dia sampai lebih dari jam itu berarti salah kalau kalau Pak Budi ini memang backgroundnya aktivis lingkungan atau aktivis lingkungan aktivis lingkungan memang pengen intinya riso dengan permasalahan sampah ini tidak ada matinya selama masih ada orang ya bener-bener tapi fokusnya sampah plastik ya kalau untuk sampah organik sini belum ya itu mungkin bisa aktivis yang lain dulu karena kalau yang organik kan ibaratnya diamkan aja juga membusuk jadi humus gitu kalau sama plastik kan mau ratusan tahun dan kalau untuk di kampung itu kerasa sekali mas kalau ada orang luang sama pasti dikepun yang tadinya tanah itu subur pelan tapi pasti lama-lama kalau untuk penjualan sendiri masyarakat sudah langsung datang ke sini atau langsung datang ke sini nah kendala biar bisa di apa namanya dipasarkan secara lebih luas lagi itu kita memang belum ada ujin edar untuk dipasang secara luar karena ada kapasitas kapasitas minimumnya atau aturannya cuma ada apurnya cuma ada bukan dari dari pemerintahnya mengatakan sejarah pertaminya jadi kita yang bisa bisa memakai bahan-bahan kami namanya kebun-bun kebutuhan juga mereka kebun-bun ke paten itu hanya komunitas sementara ini hanya kita lebih dibantu green bagian bisa penopasi untuk membuat regulasi itu minimal bisa kita pasarkan secara bebas oke biar nggak pesannya ilegal gitu ya regulasi itu belum ada karena memang sebelumnya belum pernah ada yang bikin oke dan satu-satunya bahan bakar alternatif yang bisa dilulus di lab dari lemika dari bagian riset inovasi itu bisa untuk jangka panjang pengembangan lebih masif lagi itu bisa untuk jangka panjang pengembangan lebih masif lagi ilegal ini setiap ya minim-minim sesuatu kesamatan satu duluan kan tapi ini pendampingannya yang jelas ya karena karena barangkali udah beli alatnya terus satu kali dua kali ikut pelatihan habis itu dapat kerjaan yang lebih bagus tabur gak ada yang ngelola lagi akhirnya mangkrak ah kasus yang seperti itu masih belum dengar ya karena tapi kalau dari kami itu pendampingan sampai dengan operator itu bisa perdampingan sampai kalaupun kadang-kadang ada yang bisa-bisa ternyata Hai ada kendala lagi kita sempatkan bisa terima telepon dengan kata lain ini sebenarnya untuk next ini harus ketemu sama Pak Budi ini harus ngobrol panjang latar belakang prosesnya kesulitannya akan pasti ada itu kan menarik kali ini ini apa bakal bakal jadi inspirasi banget ini soalnya memang yang inovatornya ini ya kedepannya ini untuk nextnya untuk nextnya ini target-target kita itu ketemu nyari Pak Budi Hai pas kebetulan emang beliau enggak mengatakan kalau hari ini ada enggak kalau di di kantor ada selalu ada orang gitu ya kalau beliau pasti sepaskan dijawab ya nanti di kantor belakang dulu pada semuanya STM cuman keingin tawanya tentang suatu hal itu sangat tinggi oke bahkan hal pertama yang di sini dulu tuh kalau perangkat lunak Oh malah software ya ya termasuk sebagian dari cyber community korek benceng jarak banget oke 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 di sini atau dengan terus mungkin belajaran kalau sekarang kan belajar kan gampang tuh YouTube ke-dari mana inovasi-inovasi-inovasi akhirnya ketemulan Hai langsung kirolisis generasi kelima ini sudah mengalami lima kali di luarnya dan udah dipatengkan ya ya sudah dipatengkan prosesnya pun sudah dipatengkan karena hak intelektual hak cipta kan dengan er sama sekarang kalau nggak dipatengkan kan bisa oke Pak Sabar terima kasih atas waktunya dan penjelasannya nanti kita tetep next datang lagi ke sini karena ini sangat menginspirasi terus sangat manfaat memberi manfaat untuk masyarakat terus nanti kita targetkan kita kejar ini Pak Budi biar bisa bercerita berbagi gagasan berbagi inspirasi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati